Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertimbangkan like, komen dan subscribe. Produser terkenal Datuk Yusuf Haslam Mendakwa hanya tahu anaknya Samsul Yusuf sudah bernikah dengan Irakazari Thailand hari ini selepas dimaklumkan seorang rakan. Yusuf Mendakwa dia tidak menahu mengenai perkahwinan Samsul dengan istri keduanya itu namun yakin anaknya sudah cukup dewasa untuk menentukan baik dan buruk sesuatu perkara. Bagaimanapun Yusuf kesal dengan tindakan Samsul yang menyembunyikan perkara itu terlalu lama serta tidak berterus terang daripada awal tercetusnya kemelut rumah tangga dengan menantunya puteri Sarah Riena. Sebagai bapak saya hanya mampu mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantu saya Sarah. Saya yakin mana-mana ibu bapak akan melakukan perkara serupa. Cuma saya sedikit kesal, karena dia simpan rahasia itu terlalu lama sampai 4 tahun, kenapa tidak berterus terang dari awal kepada istrinya? Jadi tidaklah dia menyeksa hati dan perasaan Sarah sampai melukakan hati banyak orang. Saya tidak boleh cakap apa lagi, karena benda pun dah sudah berlaku. Bagi saya jika dia berterus terang lebih awal, masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Tidaklah berpanjangan diperkatakan masyarakat sehingga Sarah menjadi mangsa kutukan apabila dikatakan cuba membuka aib suami katanya kepada berita. Berita Walaupun bagaimanapun Yusuf berkata sebagai bapak dia tidak pernah berdendam terhadap anaknya, malah sebesar Zara sekalipun dia tidak akan membenci atau memboikot Samsul. Saya perlu terima karena itu soal kadar dan kadar dari Allah. Cuma saya berharap Sarah tabah dalam menghadapi ujian ini. Bagi saya Sarah ada hak untuk membuat apa yang dirasakan betul, kerana sebagai istri dia yang menanggung petir-getir itu. Namun saya ingin berpesan kepada Samsul agar dia tidak lupa tanggung jawabnya sebagai bapak kepada dua anaknya. Seandainya terjadi sesuatu kepada rumah tangga dia dan Sarah, saya mohon dia tetap jalankan tanggung jawab memberi nafkah katanya.